halo halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Aan di channel anda anda oke kali ini kita tahap ketiga ya tahap melukis soprog tahap ketiga ini kita melukis soprog kemarin video-video kita kemarin tahap satu dan tahap dua oke teman-teman bahan yang saya gunakan untuk melukis soprog seperti biasa teman-temannya ini ada pena-pena yang udah saya buang isinya ini bisa dilihat dan ini alat lukis kuas yang udah saya potong ujungnya ya buat buat mata kayak itu buat mata seperti buat mata seperti ini atau buat titik-titik saja oke buat teman-teman yang suka videonya jangan lupa subscribe ya like dan share videonya jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah ini Oke kita lanjut selamat menikmati oke teman-teman kita langsung saja ya cara membuat soprog untuk tahap ketiga ketiganya untuk tahap ketiganya kita melukis soprog ya ya selanjutnya ini soprog yang udah kering ya teman-teman untuk melukis kering sebenarnya bisa tanpa langsung untuk melukis kering buat tahapan ketiga ini ada dua cara melukis kering dan melukis basah Oke melukis kering seperti biasa teman-teman saya siapkan dulu ini ini yang warna hitam ya kita coba pakai warna hitam lukis kering seperti biasa teman-teman lukis kering tidak terlalu banyak motif ya teman-teman biasanya titik-titik saja seperti ini kita melukis kering bisa dilihat ini untuk melukis kering bisa paham kan teman-teman Oke selanjutnya kita akan melukis lukis basah ya ini seperti ini bisa dilihat lanjutnya kita melukis basah ya teman-teman kita taruh dulu oke siapkan warna yang kalian sukalah ini misalnya warna merah untuk melukis lukis basah pertama untuk melukis basah ini udah kering juga ya ini udah kering nah untuk melukis basah pertama kita celupkan warna yang kita inginkan kita celupkan warna ini seperti ini ini udah ya teman-teman udah udah di lecek ya dengan warna selanjutnya ini kalau ada gelombung ini bisa kita pecahkan pakai tusuk sate ini bisa lihat saya lihat ini oke udah selanjutnya kita buat melukis basah pilih warna yang anda suka ya teman-teman misal kita pakai warna hitam dulu kita coba pakai warna hitam ya selanjutnya kita pakai warna putih ya teman-teman biar berbeda ini bisa lihat oke oke melukis seperti ini teman-teman untuk melukis basah ini buat tutorial saja ya teman-teman sebenarnya saya melukis tidak terlalu mahir ini bisa melukis basah setelah saat kita mencelup latek kita langsung lukis sebelum mengering selanjutnya kita celupkan di cairan bening oke yang satunya dulu ya biar biar rapi kita pakai warna tadi ya warna hitam putih ini selanjutnya kita lukis ini hasilnya kayak ini ini udah ya ini udah selesai kita lukis tidak terlalu bagus ya teman-teman selanjutnya saya tidak pintar melukis oke selanjutnya kita celupkan ke cairan bening agar tidak saat penyemuran tidak ke bawah ya seperti tahap pertama dan tahap kedua kita celupkan cairan bening ini cairan beningnya ini udah ini udah selesai oke teman-teman buat teman-teman yang oke teman-teman yang suka videonya jangan lupa subscribe like dan komen jika teman-teman tidak mengerti komen saja di bawah ini ya teman-teman oke terima kasih yang udah menonton video saya thank you terima kasih Terima kasih.